Buya Yahya menjawab Saya hamba Allah dari Jakarta Baik Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya selalu dilindungi oleh Allah Dan berserta segenap pejuang dakwahnya dan keluarganya Buya Masya Allah terima kasih Buya telah menerima untuk bertanya Yang saya tanyakan Buya Bagaimana cara bertobat dari korupsi waktu kerja ya Buya Karena saya pernah dengar cerama Buya juga Bahwa korupsi waktu kerja adalah berlaku haram Jadi gajinya ada yang haram dari gajinya Nah itu bagaimana cara bertobatnya Buya Apakah kita harus memperkirakan waktu kerja yang kita korupsi Kira-kira dalam setahun berapa gitu Buya Atau cukup saja dengan menyedekahkan sebagian dari harta-harta kita Lalu satu lagi Buya Kalau kita diberikan hadiah oleh orang Yang terindikasi bahwa kita Ada indikasi bahwa dia penghasilan dari sumber yang haram Bagaimana sebaiknya hadiah itu apakah kita terima atau tidak Kalau bentuknya makanan gitu Buya Ataupun bentuknya yang seperti materi yang lain Itu aja Buya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Korupsi adalah mengambil sesuatu yang milik-miliknya Yang dijadikan amanat dalam dirinya Itu korupsi Definisi korupsi adalah Sesuatu yang diamanatkan kepada kita Lalu kita curang di dalamnya Kalau sesuatu yang di tangan orang namanya mencuri Anda diamanati lalu Anda mengambilnya itu korupsi Anda diamanati oleh bos untuk menyimpan uang Tak tanya Anda potong sedikit-sedikit itu korupsi Di bawah naungannya, di bawah keuatannya Nah bagaimana tobatnya Tobatnya korupsi harus kembalikan kalau bisa ke tempatnya lagi Kalau sebuah perusahaan saya akan kembalikan ke perusahaan tersebut Jika negara kita kembalikan ke negara Harus itu tobatnya Mana sebanyak yang pernah kita ambil Karena bukan milik kita Jika kita kerja dengan seseorang Urusannya hukum nas Seseorang kita Saya bekerja pada seseorang lalu korupsi Anggap saja pembantu korupsi Tidak usah pejabat berat-berat ada Maka cara tobatnya mengembalikan kepada Atau minta maaf katakan Bahasanya setelah mengambil waktu bekerja kepadamu Saya mengambil begini, 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 begini Maafkan saya Saya menyesal Atau dikembalikan Caranya seperti itu Ke negara pun dikembalikan ke negara Nah cuman Ini pertanyaan pernah disampaikan juga Aduh ini saya korupsi di negara Jumlah gede Kalau saya ngomong berarti saya membongkar Saya masuk penjara nih Buya Bagaimana nih Tapi anda tobat Saya tidak mau lagi Sumpah Saya ingin Ini rumah saya itu banyak Tapi ini banyak korupsinya Bagaimana Jawabannya adalah Perkirakan seberapa banyak yang pernah anda ambil dari negara Terus Kembalikan ke negara Wah ini yang saya tidak bisa Nanti saya masuk penjara Baik Kembalikan kepada umat Kalau kembalikan ke negara Tidak mungkin Maka kembalikan kepada umat Lepaskan dari tangan anda Berikan kepada umat Untuk kepentingan umat Masyarakat Fakir Miskin Kepentingan umum Dan sebagainya Yang penting Lepaskan daripada tangan anda Seperti itu Jadi harus dilepaskan Kalau tidak akan diwaris oleh anak-anak kita Dan dimakan oleh kita Setelah itu Allah Maha Pengampun Penyesalannya Itulah yang menjadikan Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Apa tadi Memberikan hadiah Kalau ada orang Memberikan hadiah Kepada anda Lalu dalam dugaan anda itu Hartanya bercampur Antara yang halal dan haram Maka itu namanya Subhat Subhat itu adalah hadiah Yang tidak bisa dikatakan haram Juga tidak bisa dikatakan halal Lalu bagaimana Kalau itu adalah Tidak haram Tidak halal Anda boleh mengambilnya Karena tidak dikatakan haram Boleh mengambilnya Dan menikmatinya Iya Karena tidak dikatakan haram Cuma sebaik-baik anda Adalah yang menjaga Kalau menjaga perasaannya Oke jaga perasaannya Anda ambil Cuma karena anda seorang warak Seorang yang takut kepada yang haram Takut ada keharamannya Karena itu tidak haram Tidak halal Antara halal dengan haram Maka anda ambil Untuk menjaga hatinya Lalu anda berikan kepada yang lainnya Dari kaum fakir Miskin dan seterusnya Yang penting anda jangan nikmati Sesuatu yang subhat Itu kalau Orang yang memberikan kepada anda Dari hartanya Ada halal dan haram Tapi kalau orang terang-terangan Dengan harta yang haram Anda tidak boleh menerimanya Orang syukuran Alhamdulillah Pakai Alhamdulillah lagi Saya bersyukuran semalam Saya nyuri ini sukses Ini bagi-bagi buat ente Oh tidak boleh kita ikut Terimanya Haram Seorang wanita Semoga Allah menjaga Kehormatan wanita kita Melakukan zina Semalam dapat begini Dibagi kepada anda Tidak boleh nerima Haram Karena yakin itu haram Yang ditanyakan tadi Bab subhat Boleh anda ambil Boleh anda nikmati Tapi lebih baik anda hindari Barang siapa yang menghindari Dari yang subhat Insya Allah akan terjauhkan Dari yang haram Tapi yang makan subhat Itu sudah masuk pinggir Bisa suatu ketika Kecebur dalam keharaman Innal halalabayyinun Wa innal haramabayyinun Di antaranya adalah Hal-hal yang subhat Seperti itu Yang mendekati subhat Masuk ilaih haram Pada akhirnya Tanpa disadari Wallah alam bisawab Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!